Karena mau istirahat karena besok kita harus pergi ke... Setelah melangsungkan resepsi pernikahan kemarin, saya dan istri sudah merencanakan dari jauh-jauh hari untuk pergi honeymoon di Jawa Tengah. 21 Januari 2024, pukul 18.00, kita sudah berada di pulpo berangkat amis, yang akan berangkat ke Jawa Tengah pukul 19.00 malam nanti. Diperkirakan kita akan sampai Terminal Mondolo Wonosobo pukul 03.30 suguh nanti. Oke, sekarang tempat pukul 6.11.00, dahal 21.00, kita akan ke... Kemana? Wonosobo. Wonosobo. Oh, di spill dulu kan? Ya. Ya, gimana tuh? Apa waktunya? Kita mau ke Wonosobo. Wonosobo? Wonosobo. Ini berangkat cem belum tahu sih, kita yang juga mau ditabat. Kita pakai bis. Kesehatan yang lumayan luar biasa. Kalau nanti di tent, mau ke tent. Kita mau buat jelajah. Ya, di nebi atas awan. Kan negeri kita sama? Hah? Wonosobo itu kan negeri kita sama. Stay tuned. Yes, alhamdulillah kita udah sampai Wonosobo. Yang berapa sih? Jam 4.00 kurang 15.00, kita sampai di Wonosobo. Ini gimana? Biasa aja. Biasa aja, belum aja belum. Biasa aja. Habis siap ya? Siap. Siap di ini. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ini mulai bu, kan? Baru pertama kali yang jarambah sekarang ya. Mainnya jarambah. Iya. Yay. Oke guys, jadi dari sini, Terminal Wonosobo, setelah beberapa tahun banyak banget perubahan. Mulai dari bangunannya, tadi pas pertama dateng, gue liat ke bangunan baru ini, itu buat tempat-tempat istirahat yang baru sampai sini bisa istirahat-istirahatnya nyaman gitu ya. Sekarang kita nunggu jam 6.00 untuk sewa motor, karena operasionalnya sewa motor nanti jam 6.00, nanti jam 4.12.00, kita harus nunggu-nunggu sini sambil ngopi-ngopi. Dingin banget, masih. Ini mana masih hujan lagi kan? Pokoknya, dari sekarang dan beberapa hari ke depan, kita akan ekspor di Jawa Tengah, kemana ajanya, kalian bisa ikutin terus, oke? Oke, sekarang kita ngopi-ngopi dulu aja sambil menunggu jam 6.00, sebuah-sebuah. Sekarang udah jam 6.00, pagi cuma masih mendung, keadaan di sini ya mudungan lagi, daripada nunggu terang, kayaknya nggak akan terang juga sih, di sini. Nah, karena kita sedikit hujan-hujanan, walaupun nggak kecil sih. Nikol kan? Nikol! 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 Jadi kita tadi udah perjalanan, gak sempet rekan di jalan banyak-banyak karena hujan, ini juga agak indungan. Nah, tadi gue nemu jalan yang excited banget walaupun sedikit ada nyasar dikit ya. Ini di belakangku ada curug, nah ini tuh tadi ada informasi ternyata ini curug si Karim, tapi ini gak tau ini ada curug kecil ya, gila pembadangannya mantap banget, mantap ya? Jadi disini tuh tadi liat di peta itu gunung bismu, perjalanan kita masih jauh ke atas, cuman ini agak pegel katanya Cuan Ratu. Masih jauh nih, ke atas lagi. Jadi kediangnya tuh bukan lewat jalan yang biasa ini, kita lewat jalur, apa gitu ya? Bisa disini gitu, bisa dinyasarin dulu tadi sebenernya. Cuman luar biasa nih, pinggir jalan kita nemuin curug besar banget. Guys, kita lanjut aja ya, karena jalan sejauh. Kita udah sampe diem, terus tadi ada beberapa kendala. Jalan, karena jalannya betul-betul ekstrim Gak bisa, gak bisa banyak record Karena jalannya tadi bukan jalan Jalan apa, jalan yang biasa Kita lewat suspens japa ya Kalau jadi petas lewat suspens japa Tinggal menginapannya ini ada yang berlaku sama sembilan Gak tau omongnya, yang sebelumnya bisa masuk Gak tau ya Udaranya tadi dilihat sampai 13 derajat Luar biasa, 13 derajat 13 derajat Eh, 16 tadi Tadi, 13 16 derajat Oke, kita lanjut dulu Oke guys, jadi gue sampai di Pinapan, tempatnya gue ada di kabin Di Bintang Cuaca disini bener-bener dingin Dan masih Hujan Nah Nah, itu harusnya gue Dapet Dapet kamar yang di atas Misalkan mana Cuman, katanya disini habis badai kemarin Jadi gue dikasih Homestay yang Kabin Ini mantap banget sih Kabin, kabin 3 Ini ruangannya cocok banget Buat temen-temen yang Mau bawa keluarga ke daerah Dien Oke, karena di dalemnya Ada 3 kasur Ya, jadi di bawahnya satu Dan di atasnya ada dua Nanti kita lihat langsung ke dalem, oke Sekarang kita mau cari makan Karena nanti takut berhujan lagi Mumpung lagi gak hujan Sekarang agak bawah Yang dari segelernya Wah, cuasanya ada banget Disini lagi ekstrim lah Bisa dibilang ekstrim Seperti di luar Kenapa? Eh, dikit-dikit hujan Jadi kita harus bentar-bentar cari Momen ketika gak hujan Kita buru-buru cari makanan Udah, kita cepet-cepet aja Udah jam 5 sore Jadi kita bisa kemana-mana Udah angin pincang banget Sama hujan juga Tadi habis foto Berta lu disini wajib Karena kalo gak ada foto disitu Berasa kurang Ayo kita gas Oke temen-temen, sekarang kita Lagi cari makan dulu Karena Bukannya susah ya Gampang sebenernya Dari okses Makan Cuma mager kemana-mana semua Makan sedikit ya Ini kita di luar negeri Dingin banget luar negeri nih Sekarang derajat bro Sekarang derajat bro Udah keterangannya gak Kayaknya mah lebih dari 16 sih Ya 14 Eh 14 14 derajat Di sini tuh Di Dieng tuh lagi musim Hujan Jadi kita gak bisa Apa Gak bisa Kemana-mana ekspor Karena Dibilang cuaca ekstrim Bihak ekstrim Itu dikata Penjaga Apa? Penjaga Vila Juga katanya Kemarin padai Jadi si Vila nya Dibersin Tidak padai Ya pokoknya Buat temen-temen yang mau main ke Dieng Jangan mau subjan Gak bisa Gak bisa Gak tau deh Besok Gak kayaknya Gak bisa apa? Muncak Muncak sih kunir Karena juga tadi Lihat Kondisinya Lagi di renov Kayaknya deh Telaga Cebongnya juga Agak berantakan Itu gak Gak sebagusnya Dulu sih Dalam renovasi sebenernya Semuanya di sini Ya dari sini Kita besok Mau lanjut Dijak Jakarta Semoga dijaga Cuaca mendukung Bisa jalan-jalan juga Karena di sini Gak bisa jalan-jalan banget Kutup kabut Semua kabut Tetobol banget Gak biasa Banyak buat orang Dieng Mantep Jago banget Bisa tahan dingin Kita makan dulu Oke guys Sekarang tanggal 23 Kita akan melanjutkan Perjalanan Karena Di sini Kondisinya Tidak mengungginkan Tadi malam aja Udah dibadai Soalnya Anginnya kecam banget Beneran Sudah panik juga sih Soalnya Ya gitulah Anginnya kecam banget Kita gak begitu Tau Big Papi Seperti apa Ya Kita lanjut ke Tujuan kita selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax